oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melaporkan bersama tim kamera kotus di aliran lahar banjir lahar semelu terjadi luapan banjir lahar semelu dengan nama ametudo oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melaporkan bersama tim kamera kotus di aliran banjir lahar semelu terjadi luapan banjir lahar semelu dengan nama ametudo 15 mm informasi dari jembatan eh kertosari yang baru dibangun oleh dan direzmikan oleh tim terkait kali ini telah melewati disini ini yaitu banjir lahar semelu dengan namelan 15 mm sahabat semuanya bisa kita lihat ini adalah aliran dari banjir lahar semelu yang terjadi per hari ini yaitu tanggal eh 6 Januari 2024 bisa kita lihat untuk visual di depan kita ini banjir baru turun dengan nama 15 mm sahabat semuanya bisa kita pantau untuk bekas dari aliran lahar semelu yang dasyat kemarin masih sangat tidak jelas sekali bebatuan-bebatuan nasaksa yang terbawa kejauh 17 km dari puncak larang semuanya bisa kita lihat ini banjirnya cukup gerak sekali ya visual per hari ini ngeri ya sahabat semuanya ini adalah luapan banjir dengan ama 15 mm yang baru turun dari aliran lahar semelu bisa kita lihat untuk pantauan jalur penyebrangan di desa klopo sawit terlihat cukup kondusif dan aman terkendali dan bisa kita lihat untuk pantauan dari aliran lahar per hari ini dan visual dari Semeru untuk per hari ini tertutup oleh awan ya dikabut yang berada di area lahar Semeru kita sambil duduk dan sambil pantau sahabat semuanya kondisi terkini banjir lahar Semeru di sungai klopo sawit atau di jembatan klopo sawit bisa kita lihat ini bau dari asap lahar bisa kita pantau untuk visual per hari ini kita sekarang posisi berada di bawah jembatan yang dulu sempat hancur akibat dari terjangan banjir lahar Semeru yang membawa yang viral itu sampai meluap ke atas jembatan ini padahal dalamnya seperti ini sampai semuanya dalamnya seperti ini dulu dulu ini bisa meluap ke atas jembatan bisa kita pantau saking besarnya berarti ini adalah aliran utama ya dan alhamdulillah untuk beroncong-beroncong atau tebing-tebing sudah selesai dibangun oleh tim BPD film ajang sehingga untuk mengaksesifasi luapan banjir ke duduk seberang atau rumah-rumah yang berada di sana bisa aman terkendali sama semuanya bisa kita pantau untuk visual per hari ini untuk penyebrangan masih relatif aman ya aman terkendali dan juga kondusif untuk penyebrangan di atas sini adalah jalur yang menuju ke desa klopo sawit dan debit air kita lihat semakin meningkat sama semuanya ini dipastikan untuk wilayah puncak masih hujan jelas yang untuk visual hari ini dan informasi kita dapat dari tim BPDB yang berada di pusat vulkanologi Gunung Api yang berada di Gunung Saur tepatnya ya pemantauan dari Gunung Saur bahwasannya diimbang untuk masyarakat tetap waspada dan selalu berhati-hati dikarenakan intensitas hujan yang masih cukup tinggi untuk wilayah ini di Lerang Semeru ini beberapa hari ini eh hujan sering terjadi mulai dari pukul tiga sore hingga malam hari itu pasti dipastikan terjadi hujan yang cukup geras dan disertai angin kencang yang barusan terjadi tadi juga di wilayah ke desa Pasujambe terjadi hujan angin kencang yang cukup lebat ya tadi sahabat semuanya sehingga kita langsung pantau untuk kondisi terkini eh aliran lahar Semeru apakah terjadi luapan banjir yang signifikasi Alhamdulillah untuk visual per hari ini cuma terjadi banjir lokal akibat dari eh hujan yang cukup deras sehingga menyebabkan banjir lahar Semeru yang terjadi untuk visual persori hari ini yaitu 6 Januari 2004 kita sambil mantau disini sambil juga melihat kondisi sekitar teping-teping yang dibangun oleh tim BPD Lumajang ya ini beroncong-beroncong yang saya ingat ini adalah beroncong yang tahu atau tanggul penahan dari area banjir lahar Semeru yang dibuat oleh tim terkait yaitu tim terkait dari BPD yang disuruh langsung oleh Buka Piva langsung ya imbauan dari Buka Piva langsung untuk segera pembangunan teping ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu luapan banjir seperti tahun kemarin yang sempat menghancurkan jembatan yang sangat tinggi seperti di depan kita itu hancur ya terbawa oleh jasatnya banjir lahar Semeru dan informasi kita dapat untuk suri hari ini bahwasannya terjadi banjir dengan amah 15 mm informasi kita dapat dari tim terkait dari Gunung Saur bahwasannya banjir terjadi 15 mm turun dari Puncak Semeru ini diakibatkan oleh hujan yang terjadi untuk perhari ini hujannya cukup berat sekali disertai dengan tir ya sama semuanya ini kita sambil pantau kondisi depit air untuk perhari ini ini kita coba cek ini masih aliran lahar masih sama yaitu berwarna kecoklatan dan juga sungainya berharus beras apa semuanya dan kita bisa lihat untuk material dari banjir lahar juga membawa bekas-bekas kayu ya ini semoga saja mandali dan tetap stabil ya untuk aliran lahar Semeru biarpun hujan teras tetap stabil di angka ya 20 25 ya nanti kalau sudah sampai 30 sampai 35 mm ini bisa menghancurkan jembatan lagi semoga saja untuk musim hujan segera selesai dan banjir segera kondisi bersama semuanya dan kita lihat untuk visual Semeru visual Semeru untuk perhari ini masih tertutup awan yang baru yang semalam informasi kita dapat terjadi eropsi ya semalam sekitar pukul 12.00 terjadi 1500 meter lontaran eropsi dari puncak Semeru ya informasi yang kita himpun dalam malam terjadi eropsi dan sorenya terjadi dan angin dan untuk kali ini terjadi banjir lahar Semeru dengan nama amputido 515 mm ini masih kecil ya enggak tahu kalau untuk wilayah desa maju Gosari dan arena lahar yang paling utama ini adalah arena lahar yang kedua yang dari Sungai Patrobus menuju ke sini yaitu jembatan penyeberangan yang berada di desa Klopo Sawit yang sempat hanyut akibat dari desanya banjir lahar Semeru pada waktu itu oke demikian informasi yang saya dapat sampaikan untuk visual perhari ini bersama saya anak potor dari tim AN Rekotus yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang melaporkan secara langsung kondisi terkini banjir lahar Semeru dengan amapidu 15 mm dari desa klopo sawit Kabupaten Lumajang demikian informasi dan sama ikan semoga informasi ini bermanfaat dan tetap selalu waspada Syairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sambung nanti untuk meliput kondisi terkini banjir lahar Semeru yang berada di Sungai Jugosari Syairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap jatuh kesehatan dan selalu waspada main-tuh kesehatan dan selalu waspada di sekitar sambilan main-tuh kesehatan dan selalu waspada di sekitar sebagai kayna-kesehatan dan awah yang mudah